Pemotongan kue ulang tahun dan tumpeng oleh Kapolda yang diserahkan kepada Bidang Humas, Polda Kalimantan Tengah. Sebagai apresiasi terhadap kerjasama yang sudah berjalan dengan baik, Kapolda menyerahkan kenang-kenangan kepada perwakilan wartawan dari Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kalimantan Tengah, dan perwakilan wartawan media online. Kapolda Kalimantan Tengah berharap melalui momentum hari ulang tahun Humas Polri ke-69, Humas dapat bekerja lebih profesional untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat bagi wartawan, guna terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Kalimantan Tengah. Umas akan semakin profesional, kemudian bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang update hal-hal beginian, dan juga Humas akan sebagai cooling system dalam rangka untuk memberikan literasi-literasi yang sejuk, literasi-literasi yang terbaik untuk masyarakat, agar masyarakat Indonesia tetap dalam situasi yang kondusif, yang aman dan siap terang. Pak, atensi untuk Humas Polda Kalimantan Tengah gimana Pak? Humas atensi, ya kami atensi terus, yang mengupdate terus dari sisi kompetensi SDM-nya, kemudian sarana-perasarana pendukungnya, serta kita berkolaborasi sama mitra utama kita, yaitu teman-teman media semuanya, dalam rangka untuk membangun kursinya Kalimantan Tengah yang lebih baik lagi. Dalam kesempatan tersebut, Polda Kalimantan Tengah juga mengikuti acara perayaan ulang tahun Humas Polri secara virtual yang digelar oleh Mabes Polri, yang diikuti oleh seluruh kepolisian daerah yang ada di Indonesia. Dede Sabtojaya dan Ririn Binti, melaporkan dari Palangka Raya.